Hai kofrens, pada soal kali ini penulisan Romawi yang benar dari CXXXX adalah maka dari itu kakak tuliskan dulu disini yaitu nanti adalah bilangan Romawi dan juga bilangan aslinya dan aturan-aturannya Pertama kakak punya disini yaitu Romawi ya dan juga aslinya Jika ada Romawi yaitu adalah kakak punya disini Seperti huruf I itu akan sama dengan kakak punya 1 Kalau V itu 5, X itu 10, L itu 50, C 100, D itu 500, M itu 1000 Sekarang kita punya aturan-aturannya untuk mengerjakan soal-soal kita punya bilangan Romawi Aturan yang pertama yaitu adalah pengulangan lambang Romawi yang sama hanya bisa sampai 3 kali dari nilai lambang tersebut Kecuali pada V, L, dan D tidak dapat berulang Aturan kedua jika lambang Romawi dengan angka yang lebih kecil tertak di sebelah kiri lambang Romawi dengan angka yang lebih besar Berarti terjadi pengurangan atau selisih nilai kedua lambang Aturan ketiga jika lambang Romawi dengan angka yang lebih kecil tertak di sebelah kanan lambang Romawi yang lebih besar Maka nilainya dijumlahkan Terkait aturan pertama ya Jika kita punya ada lambang Romawi yang sama yang diulang Ya itu artinya juga bisa kita jumlahkan Contoh seperti misalkan kita punya ada I, I Artinya kita punya 1 tambah 1 Seperti itu ya Maka dari itu kita bisa mengerjakan soal yang tadi Kita punya sekarang adalah C, X, 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 X Ini kita punya salah Karena X nya sebanyak 4 kali ya Itu salah Artinya ini kan sebenarnya kita punya soalnya ingin kita tuliskan sebagai C nya itu 100 Ditambah kita punya X nya ada 10 ya Maaf X nya ada 4 Baik kita punya tambah 10 tambah 10 tambah 10 Atau sebenarnya kan disini adalah 100 ditambah dengan 40 ya Disini kita bisa kerjakan dulu 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 Karena penjualan berifat komutatif Dimana 40 itu kita tuliskan ya bolehnya Ya dalam bilangan Romawi adalah sebagai 50 kurangi 10 Atau 100 ditambah 40 kan itu Dimana 100 adalah C 50 kurangi 10 sesuai dengan sifat tadi Berarti akan sama dengan kita punya Yaitu adalah X, L X nya 10, L nya 50 Di sebelah kiri yang lebih besar X nya ya atau X nya di sebelah kiri Daripada L artinya pengurangan Seperti itu Atau kita punya adalah C, X, L Berarti sebenarnya C, X, 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 X itu tidak boleh ya Jadi kita punya disini Yaitu adalah C Kita punya X, L itu akan sama dengan 140 Seperti itu ya ko friends Sudah ketemu jawabannya Sesuai dengan pilihan yang D pada soal Maka dari itu Jangan pernah menyerah untuk belajar Dan tetap semangat belajar ko friends Sampai jumpa di video selanjutnya